Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali jumpa bersamaku teman-teman Mohon maaf ya jika terkesan video ini kurang serius Maksud aku bukan seperti itu sebenarnya Cuma aku fokus video Untuk sekarang ini adalah Belajar ngomong, belajar melatih kepercaya dirian Terus intinya untuk belajar istiqomah Membuat konten video yang semoga bermanfaat Bagi diriku sendiri maupun bagi orang lain Jadi kalau terkesan main-main ya Sekarang lagi aku minta maaf ya Bentar aku sambil makan Jadi tema videoku kali ini adalah tentang Itu teman-teman manajemen uang teman-teman Manajemen mengeluarkan uang Jadi khusus tentang bagaimana kita mengeluarkan uang teman-teman Ada tiga titik pokok yang perlu aku tekankan dalam video ini adalah Jangan boros Jangan mempertaruhkan uang kita Maksudnya kita keluarkan Terus kita pertaruhkan di bidang tertentu Terus kemudian jangan berhutang Maksud aku berhutang untuk membeli Untuk mendapatkan sesuatu Jadi intinya menghutang untuk kita keluarkan Bukan menghutang untuk kita produktif Bukan Kalaupun menghutang untuk produktif pun Saya kira Maksud aku seperti modal usaha gitu ya Itu juga sepertinya juga dihindari Tapi kalau memang terpaksa banget Ya cari hutangan yang Tidak Bebani teman-teman Terutama bunganya seperti itu Ya entah ke saudara atau entah Semacam bank-bank yang Mau memodali secara Sariah seperti itu teman-teman Jadi agar Kondisi keuangan kita itu tidak kedodoran Tidak mengalami Apa itu Kemandekan Pengurangan tajam Sehingga menyebabkan kita Memiliki tanggungan beban ekonomi Ada tiga hal tadi ya teman-teman Yang pertama adalah Jangan boros Jangan mempertaruhkan uang Dan Jangan berhutang Seperti itu Mempertaruhkan uang itu apa saja Ya cuma Tentunya adalah ikut arisan Berjudi atau Mengikuti judi gitu ya Baik itu judi online Maupun judi di dunia nyata Seperti Sabung ayam yang Ada taruhannya gitu ya Atau perlombaan Yang ada taruhannya gitu Kita tidak usah ikut taruhan seperti itu teman-teman Atau tonton gelap Jogel ya Seperti itu Terus kemudian investasi Yang tidak jelas gitu ya Itu juga akan Menjadi pertaruhan tersendiri teman-teman Jadi untuk Mempertaruhkan uang ini ya Baik itu uang kita itu Banyak maupun sedikit Jangan sekali-kali Mempertaruhkan uang Yang tidak jelas Nanti bagaimana ujungnya teman-teman Terus kemudian Menghutangi seseorang Yang melebihi Kemampuan kita Misalkan Kita mampunya menghutangi Cuma 100 ribu Terus kemudian ada yang Orang yang berhutang itu 500 ribu Kita berikan 500 ribu Jangan teman-teman Ya Kalau pun kita ingin Menghutangi teman-teman Kalau mampu kita 100 ribu Kita berikan 100 ribu itu saja Entah itu dia itu marah Atau bagaimana reaksinya Itu urusan dia Yang penting kemampuan kita Harus disesuaikan dengan Upaya untuk membantu Orang lain teman-teman Jangan memaksakan diri ya Nah nanti jika Uang 100 ribu itu Misalkan tidak dikembalikan Atau tidak dibayar Oleh si penghutang Ibarat kata Kita menyumbang saja Gitu loh Kalau kita memaksakan 500 ribu Teman-teman Suatu saat Jika kita membutuhkan uang Kita pakai kepada dia Ternyata dia tidak membayar Itu nanti akan Memperburuk sirkulasi Keuangan kita teman-teman Terus kemudian Perlaku boros teman-teman Perlaku boros ini terkait dengan Gaya hidup teman-teman ya Gaya hidup Misalkan ingin terlihat Kaya Ingin terlihat Mewah Ingin terlihat Berduet gitu Kalau aku sih orangnya Lebih suka Terlihat biasa-biasa saja Tidak Tidak nampak kaya Tidak nampak berada Itu yang penting Punya tabungan Yang penting punya uang Punya simpanan Seperti itu teman-teman Daripada Terlihat kaya Terlihat punya Tapi Tabungannya sangat mepet Bahkan Memiliki hutang Itu aku Tidak suka banget Teman-teman Itu bukan tipe aku ya Terus yang terakhir Adalah Lindari hutang Teman-teman ya Kalau memang Kepapa teman-teman kita Hutangnya itu Hanya kepada orang-orang Tentu saja Seperti ke orang tua Atau kepada Siapapun yang Menghutang kita Dia itu Benar-benar mampu Benar-benar Dekat dengan kita Benar-benar Percaya pada kita Benar-benar Apa bisa Mengontrol kita Seperti ke orang tua Atau ke pasangan Atau ke Saudara kandung Atau siapapun yang Kemampuan ekonominya Sudah terlihat Kemampuan ekonominya Sudah mapan Sudah kita ketahui Dan Umpama kita Menimpo dulu Untuk membayar hutang Dia itu Atau mereka itu Masih memberi maklum Atau masih memberi Jarak Atau tinggang dulu Teman-teman Kalau kita berhutang Kepada kantor Kepada perusahaan Atau kepada individu Yang Apa ya Nggak jelas Dalam terkutip Itu nanti Akan menyusahkan mereka Dan Tentunya Akan menyusahkan kita Sediri Seperti itu Jadi untuk Mengelola keuangan Teman-teman Agar Agar kita itu Tidak rugi Agar kita itu Tidak Mengalami tekanan Ekonomi Teman-teman Kontrol pengeluaran Jangan sampai boros Jangan sampai berhutang Untuk membeli sesuatu Membeli sesuatu Dengan cara berhutang Terus kemudian Jangan mempertaruhkan Uang kita Teman-teman Uang kita untuk Judi Untuk investasi Yang nggak jelas Untuk beli sesuatu Yang Tidak kita Perhitungkan Seperti kita Membeli emas Itu kan juga Pertaruan Emas itu kan Investasi jangka panjang Kalau kita itu Membelinya Tujuannya untuk Mencari keuntungan Dalam jangka pendek Itu juga sebuah Kekliruan Seperti itu Barangkari itu dulu Teman-teman Video dari aku Semoga bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih